Di masa Kesultanan Palembang, kabarnya sangat sulit untuk nyari wong Palembang yang miskin. Di masa ini kesejahteraan rakyat sudah terwujud dan juga syariat Islam yang sebenarnya sudah dijalankan beriringan di Kesultanan Palembang. Masyarakat Palembang tidak cuma kayo harto, tapi juga kaya hati dan kaya iman. Sehingga wajar baik kalau Kesultanan Palembang jadi Kesultanan yang kayo-rayo pada masa itu. Namun masa terus berjalan sampai di masa kolonial Belando. Di masa ini rakyat mulai mengalami kesulitan dengan tingginyo pajak yang ditetapkan. Video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai sejarah dikenalkan nyopajak di Palembang dan aturan pajak di masa Kesultanan dan kolonial Belando. Menarik kan Bang Cebice? Nah, untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Untuk menjalankan roda pemerintahan, seluruh negeri di dunia ini pastilah memperlakukan adonnya pajak. Baik di zaman sekarang maupun di masa lalu. Tidak terkecuali di kota Palembang. Kota Palembang punya tumpukan cerita yang panjang untuk menjadi suatu negeri. Berbagai pemerintahan pernah berdaulat di Palembang. Yang pastinya punya sejarah perbajakan yang panjang juga. Mulai dari pajak tradisional sampai pajak modern yang kita kenal sekarang. Berbagai komoditi dan aktivitas dijadikan objek pajak. Untuk mengulas perbajakan di Palembang pada masa lalu lebih mendalam, Mang Dayat menemui sejarawan kota Palembang yaitu Kakanda Deddy Irwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Kanda sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ketemu lagi gitu. Iya, ketemu lagi. Kan dua kali ini, kulau pengen tahu pajak-pajak yang pernah adon di kota Palembang. Nah, sebenarnya dalam perkembangan kota Palembang ini, sejak kapan di Palembang ini adon yang namunya pajak itu? Iya, Mang Dayat ya. Sangat menarik sekali mengenai pajak ini. Yang pertama, bahwa pajak itu sebetulnya ada dua jenis secara klarifikasi. Pembagiannya tadi? Iya, pembagiannya. Pertama pajak tradisional, yang kedua pajak modern yang kita kenal sekarang ini. Nah, tetapi yang menariknya bahwa sebetulnya secara apa namanya historis, pajak itu sebenarnya diperkenalkan lewat dunia agama terlebih dahulu. Jadi, kalau di dalam agama Hindu misalnya, itu dikenal istilah pundi punia. Pundi punia ini, itu semacam pajak keagamaan agama Hindu. Kemudian ada istilah pendanahan. Pendanahan ini untuk agama Buddha. Yang termasuk di Islam itu terkenal dengan zakat, kemudian infak, sedekah, itu juga bagian dari pajak. Nah, yang menariknya sebetulnya kemudian pajak dari agama itu diadopsi ketika masuk kerana politik. Oleh pemerintah kerajaan-kerajaan awal di Nusantara, termasuk di Palembang. Ini diadopsi menjadi pajak politik. Nah, setiap orang yang ada di dalam sebuah kerajaan, itu dipungut pajak. Nah, tetapi bedanya dengan pajak modern, kalau pajak tradisional itu lebih banyak dalam bentuk barang atau komoditas pada waktu itu. Jadi, di Kesultanan Palembang, Mangdayat, kita mengenal istilah misalnya timbang tukon. Timbang tukon. Timbang tukon di dalam istilah itu sebenarnya bentuk dari pajak. Jadi, marga-marga yang ada di uluan Palembang itu melakukan milir sebah. milir sebah, membawa semua barang-barang dari uluan itu ke ilir, ya, untuk persembahan. Dan itu sebetulnya juga pajak. Jadi, pesira yang ada di marga di uluan itu memungut pajak. Jadi, dalam bentuk barang komoditas. Kemudian, ini dikumpulkan di pesira dulu, di kepala marga-kepala marga. Lalu, kepala marga ini membawanya ke sultan. Nah, ini, itu sebenarnya sistem pajak. Tetapi, yang menariknya juga, sebetulnya, Kesultanan Palembang juga sudah mengenalkan pajak lain. Pajak lain, selain milir sebah tadi atau timbang tukon ini. Jadi, terutama ini tidak lepas dari apa ya, Pada waktu itu, Kesultanan Palembang juga mengadopsi pajak yang dilakukan di Jawa. Jadi, di Jawa itu ketika Belanda memperkenalkan, atau VUC memperkenalkan pajak, yang disebut dengan Landren. Nah, kemudian ini diadopsi juga oleh Kesultanan Palembang. Terutama, itu tepatnya di masa Sultan Mahmud Badruddin I. Jaya Wikramo. Jaya Wikramo. Jaya Wikramo. Beliau memperkenalkan itu. Dan, ini di awalnya dengan menciptakan swastanisasi perdagangan di Kesultanan Palembang. Jadi, salah satu cara Kesultanan Palembang untuk memakmurkan kerajaan. Nah, jadi dilakukan swastanisasi terhadap pedagang-pedagang. Jadi, Kesultanan tidak ikut campur tangan dalam perdagangan. Jadi, setelah pada masa Sultan Abdul Rahman, di masa Sultan Mahmud Badruddin I itu, Kesultanan tidak lagi terjun langsung ke perdagangan, tapi diberikan langsung kepada pihak-pihak swasta. Artinya seperti kantor dagang juga? Dan itu, mereka ini disebut dengan agen, agen-agen perdagangan. Dan ini yang dimanfaatkan adalah orang-orang Cina. Jadi, sekitar ada 30 orang Cina di Kota Palembang pada masa Sultan Mahmud Badruddin I itu, diberi hak untuk melakukan perdagangan dari ilir dari Kota Palembang ke pedalaman, ke daerah Ulu. Nah, ini ada 30 itu, ada 26 yang bisa berdagang ke, apa namanya, ke Ulu. Empatnya menjadi agen besar di Kota Palembang, yang menyalurkan komoditas barang itu ke Batavia dan ke Singapura. Oh, jadi ekspor-import? Iya, ekspor-import. Mereka ini dikenakan pajak oleh Kesultanan. Jadi, pajak awal itu di situ, di Kesultanan Palembang. Itu bukan yang disebut modern? Belum, ini masih tradisional sifatnya. Tapi, dia sudah mengadopsi pajak modern yang diperkenalkan di daerah Jawa, oleh Sultan Mahmud Badruddin I ini. Nah, sehingga kemudian, dari sistem seperti ini, kerajaan mendapat keuntungan yang besar. Mangdayat. Jadi, pedagang-pedagang itu dipungut pajak, disetorkan untuk Kesultanan. Nah, Kesultanan, jadi, Sultan Mahmud, karena kemakmuran yang didapat dari pajak ini, Sultan Mahmud Badruddin I itu disebut atau ditulis oleh referensi kolonial atau dijuluki oleh berbagai referensi kolonial sebagai maharaja. Jadi, dia satu-satunya ke Sultan Palembang yang disebut maharaja. Karena, dia bisa mendatangkan kemakmuran yang besar untuk Kesultanan Palembang. Dari hasil pajak ini. Makanya, kemudian pada masa Sultan Mahmud Badruddin I ini, Pak, Pembangunan di mana-mana. Pembangunan di mana-mana. Masuk Masjid Agung, Terus mulai merintis BKB. Mulai merintis BKB, Kemudian, termasuk Kraton di sampingnya, Kuto Lamo, gitu kan. Kuto Kecil, juga. Lebih menguntungkan diswastakan. Kemudian, yang menariknya juga ternyata, ini juga ketika pemerintah kolonial Belanda menguasa Palembang tahun 1821 itu, pemerintah kolonial juga memperlakukan pajak yang serupa, sebetulnya. Yang sudah ada di Jawa itu diteruskan di, apa namanya? Di, apa namanya? Di Presidenan Palembang, namanya pada waktu itu. Presidenan Palembang. Nah, jadi di Presidenan Palembang ini, semua, apa namanya, usaha, semua usaha yang dilakukan oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang pada waktu itu, dikenakan pajak. Pajak usaha namanya. Sama seperti kalau di masa sekarang, kan kalau kita buka usaha, ya kenapa pajak ini, gitu. Nah, ini awal mulanya pajak di Palembang. Kemudian itu berlanjut sampai dengan tahun 1855, ketika sistem tanam paksa itu dimulai, ini sistem pajak itu kemudian dalam bentuk uang. Jadi, dirubah. Di masa kesultanan, di daerah uluan itu dalam bentuk komoditas. Tapi di dalam, kemudian ada pemerintah kolonial Belanda, itu pajak itu dimulai di dalam bentuk uang pengenalannya. Maka kemudian daerah ulu, itu mulai mengenal uang-uang Belanda. Nah, ini menariknya. Nah, itu sudah masuk modern tadi itu ya? Ya, ini cikal bakal apa namanya pajak modern, gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri, apa yang perbedaannya signifikan antara pajak modern dengan pajak tradisional tadi, kalau untuk masyarakatnya? Saya pikir itu lebih berat ketika pajak modern diperkenalkan di daerah Palembang, atau di keresidenan Palembang. Karena pada masa kesultanan, sebenarnya dia lebih tepat bukan pajak, tapi masyarakat diperkenalkan sewa bumi, gitu. Jadi, asas utamanya bahwa daerah-daerah uluan di Kesultanan Palembang, itu adalah semua tanahnya milik sultan. Nah, ini awal mulanya ada pajak sewa bumi itu. Konsepnya begitu, ya? Konsepnya, ya. Dan oleh karena itu, semua penduduk daerah ulu wajib memberikan pajak ke pesira. Jadi, dia tidak langsung ke sultan, tapi ke pesira. Nah, semua misalnya untuk mulai dari penanaman, kemudian pengelola, penanaman maksudnya padi, kemudian pengelolaan hutan. Jadi, kalau tebang pohon misalnya itu dikenakan semacam pajak untuk disetorkan ke marga, gitu. Pada waktu itu. Nah, tetapi itu tidak terlalu berat, karena pajaknya dalam arti kata, penduduk lokal di Kesultanan Palembang pada waktu itu di daerah uluan, itu dalam bentuk komoditas, hanya sekitar 5 persen dari komoditas itu yang dikenakan pajak, gitu. Dari yang diambil dari hasil bumi, tadi? Dari hasil bumi. 5 persen. 5 persen. Tetapi kemudian, kalau berbeda dengan pajak modern, pajak modern ini kan uang, gitu, yang dipakai. Takarannya uang. Nah, uang ini agak sulit, gitu. Agak memberatkan. Karena selain uang, jadi selain uang ini untuk kebun, gitu. Karena di daerah uluan mulai diperkenalkan tanaman-tanaman komoditas. Nah, semua, apa namanya, mulai dari produk budidaya, kemudian sampai penjualan hasil itu, juga dikenakan pajak, termasuk misalnya pajak karet. Nah, hitungannya adalah, hitungannya adalah uang yang dihasilkan dari usaha karet tadi, misalnya, Mang Dayat. Dan ini, dia tidak 5 persen lagi, tapi langsung ke 20 persen. Oh? 20 persen. Jauh naiknya? Jauh naiknya di masa kolonial itu. Dan ini berbeda di masa pemerintah kolonial Belanda ini, selain memperkenalkan pajak uang itu, juga ada kewajiban apa namanya, kewajiban bekerja dengan pemerintah kolonial, dalam bentuk tenaga, gitu. Jadi, misalnya untuk beberapa perkebunan kolonial, yang ada di sekitar marga itu, masyarakat juga diberi, apa namanya, diberi kewajiban untuk bekerja di kebun kolonial itu. Selain kemudian, kebijakan-kebijakan, misalnya, apa yang kita kenal dengan perepat marga, kerja-kerja kayak gitu, kemudian kerja marga, itu juga masih diperkenalkan. dari masa kesultanan, ke masa kolonial, itu ada sekitar 50 persen, lebih berat hidup daripada zaman kesultanan tadi, zaman kesultanan tadi di masa kolonial ini. Karena, kewajiban ini kemudian berlipat, gitu. Ini berbeda dengan, berbedaannya dengan masa kesultanan. Jadi, di masa kolonial itu, pajak-pajak itu yang dikenalkan apa baik, sama diperuntukkannya untuk apa, kalau zaman kolonial? Nah, ini yang menurut saya, agak sedikit menarik, gitu. Karena kemudian, pemerintah kolonial itu kan membagi, beberapa daerah Sumatera Selatan, atau di kresidenan Palemang pada waktu itu, dalam banyak bentuk administrasi yang bertingkat. Mulai dari kresidenan, Onder Abdelink, kemudian Abdelink, nah, kemudian juga Heminti. Nah, kita ambil contoh, misalnya, di kota Palemang. Di kota Palemang ini, masyarakat pada waktu itu, mendapat tiga kewajiban pajak. Pajak yang pertama disetorkan ke kresidenan. Mereka harus, apa, wajib menetorkan, apa namanya, pajaknya ke kresidenan. Yang kedua, mereka wajib menetorkan ke Onder Abdelink, Onder Abdelink, Palemang pada waktu itu. Dan kemudian pajak ditambah lagi tahun 1906, setelah adanya Heminti, Palemang, kemudian pajak untuk Heminti. Jadi, dia tiga kali ada kena pajak, gitu. Semua penduduk itu kena tiga kali pajak. Jadi, itu Pak Gubernur sampai camat? Iya, kalau sekarang itu. Seperti itu, semua ini. Nah, tetapi yang kemudian, yang agak berbeda, kalau yang untuk kresidenan dan Onder Abdelink itu, itu lebih bersifat umum. Artinya, pajak itu dikumpulkan lewat kepala-kepala kampung, kalau di kota Palemang pada waktu itu. Atau Pak Pung, kan? Jadi, dia ditarik lewat Pak Pung. Itu lah bukan yang kayak kapitan, seolah-olah macam. Ya, kalau di masa Keluna itu, misalnya Pak Pung satu ulu, kemudian lima ulu, kemudian tujuh ulu, pengumpul pajak ini. Nah, kemudian, di masa Heminti ini, yang menariknya, selain pajak seperti diperlakukan di kresidenan, dan Onder Abdelink, juga pajak untuk Heminti dalam bentuk, selain bentuk kelompok, juga dalam bentuk perhorangan. Jadi, beberapa hal misalnya yang berkenaan dengan pelayanan sosial, itu dikenakan pajak. Tapi dia tidak langsung ke individunya. Misalnya kayak gini, kalau orang melahirkan, itu, yang kena pajak itu kan pelayanan di dokternya. Dokter, kita berobat di dokter itu, untuk bayar dokternya, salah satunya, yang kena adalah pajak. Nah, kemudian, kalau, apa namanya, kita kematian, kematian itu, kita juga wajib menyetarkan pajak ke pemerintah kota. Jadi, jadi pada waktu itu, di masa pemerintahan kolonial Belanda, memang, yang paling berat ini, adalah persoalan pajak ini. Karena pajak itu, tujuannya adalah, untuk membangun kota. Belanda mengimpun, pemerintah Heminti Palembang, bertujuan untuk, mengimpun pembangunan kota, maka, hampir semua, apa namanya, sektor, hal yang bisa dimampankan, untuk pajak ini, kemudian dipungut pajak. Jadi, dalam siklus hidup seseorang, Mang Dayat, mulai dia lahir, kemudian, dia mau berumah tangga, nikah, itu kena pajak. Kenung dengan pajak? Iya. Kalau dia misalnya, meninggal, dia wajib, apa, wajib memberi, menyetorkan pajak, kepada pemerintah Heminti Palembang. Dari lahir sampai meninggal? Dari lahir sampai meninggal. Bahkan dalam berusaha pun juga. Misalnya, hampir semua, usaha ternak, pada waktu, di masa Heminti ini, itu kena pajak. Jadi, kalau misalnya kita, memelihara kaming, memelihara sapi, bertanak sapi, kemudian bertanak kerbau, di masa itu, itu dikenakan pajak. Kemudian, bukan saja dalam, pemeliharaan ini, kalau kita menyebeli pun, juga wajib, kena pajak gitu, menyebeli, ewan ternak ini. Wajib menyetorkan pajak, kepada pemerintah Heminti Palembang. Nah, apalagi kalau kita misalnya, berdagang, ini pajak usaha. Pajak usaha itu, hampir semua usaha, di kota Palembang, itu kena pajak semua gitu. Wajib setor pajak. Jadi, pada waktu itu, masyarakat, berlipat-lipat, kena pajaknya. Pajak residen, pajak, asisten residen, under upgling itu, dan kemudian pajak, Heminti, balik, kota. profesi dokter. Mungkin kalau juga, misalnya dokun beranak. Iya, pasti gitu. Itu kan profesi kan? Bahkan tukang cukur, yang misalnya, barbershop itu, di masa kolonial juga, kena pajak gitu. yang jualan bunga juga. Toko roti juga, itu semua wajib pajak gitu. Jadi, pada masa ini, itu yang menjadi, apa namanya, memberatkan masyarakat lah? Uang pertama, yang walaupun memberatkan masyarakat, pada waktu itu, uang pertama, yang digunakan, untuk membangun kota gitu. Nah, jadi, sistem ini kemudian, yang menariknya, ketika Belanda, mencari sumber, pajak baru. Jadi, selain pajak perhorangan ini, kemudian dikenakan dengan pajak, kita kenal dengan pajak usaha. Jadi, Oh, itulah sudah terakhir-terakhir ya? Iya, itu di masa Heminti. Jadi, ketika, pada masa Heminti ini, menariknya, selain kepada individu, Belanda juga memperkenalkan pajak ini, kepada perusahaan-perusahaan. Makanya, kemudian, yang menarik, untuk, sumber utama pembangunan kota, itu adalah, mengizinkan investor, untuk masuk ke kota Palembang. Nah, perusahaan-perusahaan besar di kota Palembang, itu, di punggung, semuanya di punggung pajak. Nah, jadi, selain pajak kepada individu, perusahaan, juga kepada pajak, pajak pembangunan. Nah, pajak pembangunan ini, misalnya, kayak gini, memang, jembatan, ketika mereka membangun, pasar 16 ilir, nah, tujuan utamanya adalah, untuk mengumpulkan pajak, dari para pedagang. Iya. Nah, tetapi menariknya, menurut saya, pemerintah kolonial Belanda itu, dia konsen. Artinya, ketika, semua pajak yang dikumpulkan lewat pasar itu, nanti dibangunkan memang untuk pasar. Artinya, memang, duit yang terkumpul itu, transparan. Transparan, ini yang, yang luar biasanya kolonial. yang hebatnya itu tadi. Yang hebatnya itu tadi. Bukan hebat sih ya, penampilan mungkin. Ya, sisi baiknya lah ya. Ya, sisi baiknya dari pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini adalah, bahwa, semua penghutan pajak itu dikembalikan kepada masyarakat, untuk pembangunan masyarakat. Nah, misalnya kayak gini, pajak kampung. Pajak kampung yang dikumpulkan, misalnya, untuk Onder Abdeling, itu dibangunkan untuk keperluan, misalnya, apa yang kita kenal dengan dam. Dam-dam di sungai-sungai, anak-anak sungai Musi pada waktu itu. Termasuk misalnya untuk menimbul, sungai di kota Palembang menjadi daratan. Itu juga dihasilkan dari pajak kampung. Jadi, kita bisa melihat, misalnya, kampung mana yang dibangun duluan, berarti kampung itu yang menyetorkan pajak yang paling besar. Termasuk fasilitas umum seperti klinik, segala macam juga? Iya, semuanya seperti klinik. Dan kemudian yang menarik, yang menurut saya juga, menjadi kebaikan dari pajak masa kolonial ini adalah, pembangunan kota Palembang kemudian menjadi marah. Karena, pertama, maksudnya berbagai investor tadi, kemudian investor ini, bukan saja ke usaha ekonomi, tapi sampai ke usaha hiburan. Misalnya, ketika tahun 1926, di Palembang diperkenalkan dunia biskup, biskup oriental, itu pengusaha-pengusaha pajak orang-orang Cina, itu juga dikenakan pajak. Dan yang menariknya untuk pajak yang bersifat kewarganegaraan, itu juga bertingkat. Oh, ada lain lagi? Iya, bertingkat. Artinya kayak gini, orang-orang Cina dan orang-orang Arab, yang digolongkan sebagai penduduk, apa namanya, timur asing, itu pajaknya lebih tinggi, dari pajak penduduk peribumi. Iya. Kalau pajak penduduk peribumi itu sekitar antara 15 sampai 20 persen. Kalau untuk orang timur asing ini, dia bisa mencapai 25 sampai 30 persen, karena tergantung usahanya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, untuk membangun kota memang diperlukan pajak ini. Kalau yang untuk orang Belandanya, malah kecil? Yang dari golongan kulit putih itu. Nah, ini sebetulnya. Jadi, pemerintah India-Belanda itu juga, atau pemerintah Hemintipal, memang juga mempraktekan hal yang serupa dengan masa kesultanan. Jadi, di masa kesultanan itu, Manglayad, tidak semua daerah uluan dikenakan pajak. Tidak semua daerah uluan yang diwajibkan untuk milir seba. Jadi, daerah uluan itu kan dibagi bertingkat, Manglayad. Ada daerah kepungutan, yang pertama, ada daerah sikap. Ini bebas pajak. Jadi, semua marga yang ada di daerah sikap itu tidak dikenakan pajak. Mereka hanya menyetorkan tenaga ke kesultanan. Jadi, kalau misalnya daerah pemulutan itu, dikenalkan mereka tidak dipungut pajak, tapi mereka harus menjadi pedayung perahu sultan. Kalau zaman dulu. Gawi sama sultan. Gawi sama sultan. Kadang, kalau daerah pampangan itu, untuk daerah, apa namanya, menyetorkan air bersih ke kesultanan. Oh, air bersih. Bukannya makanan itu, bukan. Iya. Nah, kalau di daerah, misalnya, marga danau, dia wajib menyetorkan komoditas. Ini tergantung penghasilan marga pada waktu itu. Apa daerah ini yang potensial untuk kepentingan sultan, itulah yang disetor, gitu. Nah, tetapi ini juga diadopsi. Tadi saya lupa cerita sedikit. Kalau daerah sikap, itu kan tidak kena pajak. Kemudian kalau daerah kepungutan, ini daerah yang kena pajak. Seluruh penduduknya kena pajak semua, gitu. Pajaknya dalam bentuk komoditas. Nah, kemudian daerah sindang, itu dibebaskan juga dari pajak. Tapi dia harus menyediakan tanah untuk sultan. Tanah? Iya. Kalau misalnya kesultanan ingin membangun sesuatu, di daerah itu, masyarakat sindang harus menyediakan tanah di sana. Dia tidak, dia dengan sukarela memberi tanah ke sultan. Sistemnya. Nah, ini juga diberlakukan di pemerintah kolonial Belanda pada masa itu di Palembang. Jadi, penduduk kolonial India Belanda, termasuk di Heminti, Palembang, juga berlapis, Mang Dayad. Misalnya, yang nomor satu itu kan penduduk Eropa. Orang-orang Eropa. Termasuk orang Belanda, kan? Iya. Nah, ini tidak kena pajak. Mereka tidak dikenakan pajak, gitu. Kemudian yang lapisan kedua adalah orang timur asing. Nah, timur asing ini kena pajak. Baru yang besar. Iya, yang terbesar. Kemudian, peribumi. Peribumi ini kena pajak. Tapi yang walaupun ini besar, jadi orang timur asing itu punya juga satu keistimewaan. Mang Dayad. Punya satu keistimewaan. Kalau orang timur asing itu, dia tidak, apa, pajaknya dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk tenaga. Nah, kalau peribumi, walaupun pajaknya sedikit kecil, dari koloni, dari orang timur asing, tapi dia memberi pajak uang, kemudian juga memberi pajak tenaga. tenaga. Jadi, misalnya, kalau di suatu kampung, di Palembang, dibangun, apa namanya, jerambah, jerambah papan. Misalnya di daerah, katakan, lima ulu. Mang Dayad. Kalau mau membangun jerambah papan, semua penduduk di situ diwajibkan untuk bekerja, membangun. Bantu atau benar-benar dia yang bangun? Iya, dia yang benar-benar membangunnya. Jadi, pemerintah kolonial atau pemerintah Heminti Palembang pada waktu itu tidak, tidak ada, apa, samping dana untuk tenaga kerja. Samping dana hanya untuk membangun itu. Jadi, dia cuma menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan. Yang bangun warga. Yang bangun warga. begitu. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau berarti wong-wang yang tadi Jepang sama Cina, mereka lebih duit-duit-duit baik. Jadi, mereka tidak terkena goh. Iya, itu. Ini. Artinya, lebih diprioritaskan, lebih di ini, apa namanya, kedudukannya lebih di tinggi, Iya, dia digenjot dalam segi apa namanya, finansial, dalam bentuk uang, pajaknya. Tapi, tidak terlalu, iya. Itu hidup enak lah. Iya, enak lah. Jadi, memang, jadi menarik memang C-Bice, memang pajak itu mulai diperkenalkan tadi di masa kesultanan. Walaupun, berbeda ketika di masa kesultanan dengan masa kolonial Belando. Nah, mungkin itulah diskusi kita. Mudah-mudahan, diskusi ini bisa nambah wawasan kita mengenai Kota Palembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari diskusi kami, ataupun di video kami, Mang Dayat, mohon maaf. Kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.